berikutnya teman-teman poin yang kedua setelah kata syukur itu muncul apa yang dimunculkan adalah anfusikum anfusikum ini kesejiwaan di pertemuan yang lalu sudah kami sampaikan bahwasannya yang namanya pasangan itu kan tidak bisa lepas dari takdirnya Allah SWT tidak bisa teman-teman sebesar-besar ikhtiar kita pasti wilayah takdir Allah akan berbicara pada wilayah jodoh disini maka kenapa kok kalimat yang kedua anfusikum kesejiwaan, maka ketika ada orang yang kemudian sudah menikah melakukan ijab kobul, hakikatnya disitu Allah sudah memilihkan ini adalah jodoh yang terbaik untukmu ini adalah anfusikum yang sudah ngeklik yang sudah sejiwa, yang sudah pas yang sudah sepasang, itu yang namanya anfusikum kesejiwaan pas teman-teman kalau saya analogikakan itu ibaratnya apa teman-teman mur sama baut ya, mur sama baut tau ya mur sama baut mur, kemudian baut ya ini kan sudah pas teman-teman sudah pas ini ya tinggal nanti dikencengkin lagi dengan apa ya dengan obeng lah dan lain sebagainya tapi sudah pas teman-teman seperti itulah Allah kemudian memberikan kita jodoh versi kita yang kita ikhtiarkan tapi gak bisa lepas dari perang serta takdir Allah Allah sudah menunjukkan ini loh kamu sudah cocok ini loh kamu sudah pas ini loh kamu sudah sesuai ayolah kamu kuatkan lagi anfusikum disini kesejiwaan lalu bagaimana memunculkan kata-kata kesejiwaan disini teman-teman yaitu diawali dari setelah akad nikah di malam pertama dan lain sebagainya itu adanya obrolan-obrolan santai obrolan-obrolan ringan antara suami istri yang sudah halal untuk memperbincangkan tentang sebuah apa ya mengklikkan kesejiwaan antara satu dengan yang lainnya secara karakter semisal dulu ya saya kemudian berucap kepada istri saya saya suka teh gitu ya nanti kemudian pihak istri bilang tidak suka teh misalnya nah ini kan muncul ketidaksamaan maka gimana kemudian mengsinkrongkan untuk anfusikum tadi disitulah kemudian bisa kita obrolkan berikutnya poinnya adalah antara suami dengan istri itu harus saling mengetahui apa yang disukai apa yang tidak disukai bagaimana mensikapi ketika sesuatu yang tidak disukai itu terjadi bagaimana kah bahkan sampai berbicara bagaimana ekspresi marah dan lain sebagainya itu yang kemudian diobrolkan dalam anfusikum oke untuk mengeklikkan takdir yang sudah Allah siapkan untuk kita selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati